Intro Halo, kembali lagi dengan saya Ika Indriani Di video kali ini, saya ingin membagikan tips Bagaimana sih teman-teman ini meminimalisir resiko dalam transaksi jual-beli properti Yang pertama, kalau misalkan teman-teman misalnya ingin transaksi jual-beli properti Yang pertama adalah cek background developernya, cek background penjualnya Penjualnya ini siapa sih, track recordnya bagus apa enggak Semakin track recordnya bagus, maka semakin teman-teman ini terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan Nah apabila developernya ini atau pengembangannya ini perorangan, maka harus dipantau terus nih Nanti kalau misalnya progres pembangunan rumahnya gimana, proses pembangunan pengurusan tanahnya gimana Itu harus dipantau terus Itu tadi ya, kenapa kita harus cek history penjualnya, cek history pengembangnya atau developernya Karena semakin developer ini memiliki nama yang bagus, memiliki track record yang bagus Maka teman-teman ini meminimalisir ya untuk resiko gagal transaksi atau gagal pembangunan oleh developer tersebut Dan sehingga teman-teman enggak was-was nih pada saat akan transaksi dengan developernya Ataupun dengan pengembangan yang perorangan itu tadi Nah biasanya pada saat pembelian tanah kafling ataupun bangunan yang ada di developer atau pengembangan perorangan Itu biasanya dibuatkan dulu nih di perjanjian ikatan jual belinya Katakanlah apabila teman-teman pembeliannya belum benar, maka biasanya pihak developer akan menawarkan Oke, pembeli nih boleh transaksi dengan saya, saya buatkan ikatan jual beli aja ya bapak, ibu gitu Nah ikatan jual beli ini apa? Nah itu harus dicek dulu, klausul-klausul dalam perjanjian ikatan jual belinya Apakah perjanjian ikatan jual beli ini terlalu membebankan di pihak pembeli aja Dan terlalu menguntungan pihak penjual aja, itu juga harus dicek Nah dalam klausul-klausul ikatan jual beli itu tadi biasanya diatur Harga transaksi propertinya itu tadi berapa Terus yang diperoleh apa aja, kalaupun tanah, tanah kosong ya tanah kosong aja Kalau misalkan ada bangunannya itu apakah spesifikasinya sudah selesai itu juga harus dicek Nah dan kalau misalkan pembangunannya belum selesai, kapan nih developernya harus menyerahkan kepada pihak pembeli Kapan pihak pembeli juga harus melunasinya Katakanlah kalau diminta pihak pembeli melunasin dulu tapi pihak developernya belum membangun Itu ada konsekuensi apa itu juga harus diatur dalam perjanjian ikatan jual belinya Jangan sampai di perjanjian ikatan jual beli yang dibuatkan oleh si developer atau pengembang ini terlalu berat sebelah ya Misalnya menguntungkan pihak developer tapi memberatkan di pihak pembelinya Nah tips yang ketiga yang paling aman kalau transaksi properti adalah cek objeknya yang telah ada bangunannya dan sudah memiliki sertifikat Ini sudah yang paling safety dan yang paling aman untuk teman-teman semua Oke itu tadi tips-tips dari saya, semoga berguna dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Terima kasih